Intro Assalamualaikum, nama aku Iga Cita-citaku pengen jadi pengusaha di bidang pertanian Asik banget kayaknya, bisa ekspor sayur mayur ke Jepang dalam jumlah ribuan ton Assalamualaikum, nama saya Wira Saya pengen punya supermarket khusus, jual sayur mayur, daging, bumbu, dan boban organik di supermarket Semua produk segar akan saya display dengan modern dan krek Pastinya nyaman lah gak kayak belanja di pasar Produknya sih disuplai dari petani kita sebagai produsen di sektor hulu dari seluruh Indonesia Dengan pertanian yang luas Hampir tiap daerah punya produk pertanian yang khas Nah, semua produk itu akan dikemas dan ditata dengan rapi dan bersih Biar enak dilihat dan enak dipilih Agri artinya pertanian Dan bisnis ya bisnis Disini kita lebih banyak belajar tentang bisnis di dunia pertanian sih Makanya sekarang aku lagi semangat banget nih belajar di agribisnis UMY Disini aku belajar banyak hal tentang bisnis pertanian Mulai dari diskusi awal, pengen bikin bisnis apa, terus gimana proses cara membudidayakannya, manajemen keuangannya, sampai tingkat produksi dan SDMnya Nah, abis panen, kita juga belajar bagaimana pengolahannya dan bagaimana makanan itu diolah Abis itu, kita juga diskusiin gimana proses pemasarannya Mulai dari bikin logo, kemasan, promosi lewat iklan, hingga mendisplay produk Bahkan, aku yang pengen bikin supermarket sayuran, juga harus diskusiin mengenai konsepnya Pengen dibikin gimana nih, supaya yang datang belanja di tempat modern, ngerasa puas dan nyaman Serunya belajar di agribis UMY, kita tuh punya ruang multimedia disini Saya sama teman-teman biasanya ngumpul dan praktek bareng sama dosen dan kakak senior yang berpengalaman Buat belajar, biasanya kita pakai kelas dan ruang self-access Dan buat praktek tanam-menanam komoditas, sampai bikin strategi promosi di laboratorium yang ada disini Mulai dari lab agribisnis untuk mengolah produk pertanian jadi bahan pangan yang berdara tambah Lab statistik untuk bisnis dan analisis data hasil penelitian kita Lab komunikasi untuk desain kemasan, iklan cetak, dan audio visual buat mendukung promosi produk kita Dan yang terakhir, yang gak kalah penting Kita coba jual dengan strategi promosi serta distribusi yang udah kita bikin di Agrimar Oh iya, kita juga bikin program siaran pertanian di RRI Untuk berbagi ilmu lewat radio Di Agribisnis UMY, aku diajarin gimana cara bikin bisnis yang adil Menguntungkan petani sebagai mitra, pembeli, dan kita sebagai pelaku bisnis juga Jadi, bisnis itu tidak hanya sekedar profit, tapi merupakan ibadah juga Keuntungan kita atur dengan adil Karena saat semua merasa diuntungkan, kerjasama kita sebagai pelaku bisnis dari hulu ke hilir dengan petani dan pembeli Akan berjalan harmonis dan langgeng Kita juga diarahkan buat mengembangkan produk panganan lokal Negara kita punya bahan pangan yang khas Dari setiap daerah dengan jumlah yang melimpar ruah Nah, tantangannya nih, gimana kita bisa memahami karakteristik mengolahnya dan memasarkannya lebih luas Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dia Kampus Agribisnis UMY terletak di selatan kota Yogyakarta di lingkungan yang masih asri dan islami Didukung oleh berbagai unit kegiatan mahasiswa sebagai tempat berproses para mahasiswa Saya beserta tim pengajar yang sementara ini terdiri dari 8 doktor dan 8 master Serta para laporan siap membantu teman-teman untuk mewujudkan cita-cita di bisnis pertanian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!